Intro Baik Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua Om sias-siastu, nama budaya, salam kebajikan, salom Hari ini telah selesai kita melaksanakan peringatan detik-detik proklamasi 17 Agustus tahun 2023 Pengibaran bendera Alhamdulillah kita laksanakan di teman kota Hari ini saya ditemani Pak Wakil Bupati Pak Syekda Selaku pemerintah daerah mengucapkan banyak terima kasih kepada semua pihak dalam rangka perayaan peringatan 17 Agustus ini Alhamdulillah tadi pelaksanaan dimulai dari jam 8 lewat sampai hari ini terlaksana dengan sukses Baik pengimbangan bendera, marisan, dan hampir semua tidak ada celah Ini berarti masyarakat bangga laut Alhamdulillah telah menyadari dan masuk paling relung hati yang paling dalam Dalam rangka peringatan 17 Agustus ini Dan selaku pemerintah daerah Saya memohon maaf kepada kita semua seluruh masyarakat bangga laut Apabila di dalam pelaksanaan perayaan maupun peringatan hari ini Mungkin dari panitia ada terdapat kesalahan atau miskomunikasi Baik disengaja maupun tidak disengaja Hari ini saya kira manusia itu tidak luput dari kehilapan Sehingga tentunya ada salah komunikasi atau miskomunikasi Pada kesempatan yang baik ini Selaku pemerintah daerah Saya Bupati Bangga Laut, Pak Wakil Bupati, dan Pak Sekda Memohon kiranya Kami dapat dimaafkan Selanjutnya Di momen hari ulang tahun Republik Indonesia yang ke-78 Mudah-mudahan jatuh pula kepada semangat seluruh masyarakat bangga laut Untuk mengambil momentum Sehingga masyarakat bangga laut Sama-sama dengan pemerintah daerah Untuk memperjuangkan keterlambatan Kesenjangan Maupun hal-hal lain-lain Sehingga bangga laut hari ini Semakin hari Semakin menunjukkan Keberpihakan pemerintah Terhadap masyarakat yang membutuhkan Saya kira ini semua yang dibutuhkan oleh masyarakat Oleh sebab itu Di momentum Hari ulang tahun Republik Indonesia yang ke-78 ini Saya Mohon kiranya Pemerintah Kupaten Bangga Laut Dan memohon kepada masyarakat bangga laut Lapisan manapun Untuk memberi doa Dan kesempatan Kepada kami untuk memimpin daerah ini dengan baik Dan mudah-mudahan Kebijakan kami bertiga ini Selalu jatuh Kepada masyarakat yang membutuhkan Terima kasih Nama saya Yohanis Maymali Jabatan saya adalah Kepala Desanggasuang Dalam hal ini berterima kasih Yang menjabat selama tiga tahun Tiga periode Dengan ini mengucap terima kasih kepada Bapak Bupati Yang telah memberikan piegam penghargaan Selama dalam Masa jabatan Tiga periode ini Jadi harapan saya Kedepan Untuk Kelanjutan Atau melanjutkan Untuk jabatan saya ini Kiranya bisa melanjutkan program Yang apa yang telah menjadi Perencanaan Dari saya sendiri Maupun dalam desa Sehingga untuk pembangunan Kedepan ini Bisa berjalan Sesuai dengan apa yang menjadi harapan Terutama Di dalam Kemajuan Desa saya sendiri Khususnya Kecematan Bukan Kebulan Pada umumnya Kabupaten Banggai Laut Jadi saya kira itu saja Untuk penyampaian saya Atasnya Saya ucapkan Banyak terima kasih Kami dari tim Liputan Dinas Komunikasi Dan Informatika Memang Tono SKM MAP Sebagai Kepala Bidang Dinas Sosial Ya Pak Oke Hari ini Momentum 17 Agustus Hari Uang Tahun Rp78 Pemintaan Air Kabupaten Banggai Laut Usai sudah Melaksanakan Liputan Upacara Bendera Dan diisi dengan Proses penyerahan Bantuan Penyerahan alat bantu Penyandang disabilitas Yang dilaksanakan oleh Dinas Sosial Silahkan Pak Gawit Apa komentarnya Terima kasih banyak Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Alhamdulillah Pada pagi hari ini Tanggal 17 Agustus Dengan Moment Indonesia Maju Kami dari Dinas Sosial Sekaligus Penyerahan Bantuan Ada beberapa Bantuan yang kami Serahkan Bantuan Kursi Roda Tongkat Untuk Khususus Yang diberikan Yang khusus Disabilitas Kemudian ada Beberapa Bantuan juga Dari Kubek Uweb Berupa Kompor Terigu Dan beberapa Ada telur Itu dari Bantuan Berasal dari Provinsi Pusat Dan Daerah Alhamdulillah Dengan Pengarahan Bupati Kami ditugaskan Untuk dapat Bisa membantu Masyarakat Semoga bisa Bermanfaat Yang kita Memberikan ini Ini baru Secara simbolis Nanti akan Diberikan Berikutnya Di kantor Dinas Sosial Terima kasih Baik Kami dari Tim Liputan Dinas Komunikasi Informatik Keputusan Bangga Laut Hadir Memoncarai Beberapa Pendidikan Bantuan Yaitu Bantuan Dari Anak Yatim Biato Langsung saja Kita Minta Respon Dari Yang bersangkutan Silahkan Saya Saya Atas Nama Riko Dusun Empat Pasibat Tango Desa Bonebaru Saya Berterima Kasih Atas Bantuan Dari Pak Bupati Bangga Laut Sopyan Kaepa Oke Terima Kasih Kami dari Tim Liputan Dinas Komunikasi Ingin Memoncarai Ibu Penerima Bantuan Dari Dinas Sosial Oleh Peminta Ira Lewat Bupati Bangga Laut Silahkan Senama Saya Asmin Dari Desa Lampa Menerima Bantu Ada undangan Menerima Bantuan Dari Sosial Jadi Saya Ucapkan Terima Kasih Kepada Bapak Bupati Yang Telah Memberikan Saya Bantuan Sumbangan Sumbangan Sosial Mudah-mudahan Dengan Bantuan Ini Saya Bisa Memfaatkan Dengan Sebaik Baik Oke Terima Kasih Surat Keputusan Pensi Ini Kampungan Keserian Kepada Sekretaris Keputusan Bangga Laut Untuk Menyerahkan Di Terima Terima Kasih Dinas Komito Seperti Kita Ketahui Bahwa Di Pemerintahan Di Kabupaten Bangga Laut Ada 63 Desa Yang Mana Sekarang Ini Dari 63 Desa Itu Totalnya Kepala Desa Ada 63 Dan Sementara Masih Melaksanakan Tugas Dan Kemudian Masih Sementara Di Bulan 1 November Ini Nanti Ada Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Oleh Karena Itu Dari 33 Kepala Desa Yang Ikut Pilkades Di Tahun Ini Itu Tinggal Satu Desa Yang Berakhir Masa Jabatan Yaitu Pak Kades Ngasuang Payones Maimali Maimali Yang Telah Berakhir Masa Jabatan Beliau Bertugas Selama 3 Periode Yaitu 18 Tahun Sehingga Tidak Bisa Lagi Mengikuti Pelkades Tahun Oleh Karena Itu Kami Dari Bidang PMD Atas Dedikasi Beliau Dalam Melaksanakan Tugas Penuh Dengan Rasanya Tanggung Jawab Sehingga Kami Dari Bidang PMD Memberikan Penilaian Teladan Kepada Beliau Dalam Melaksanakan Tugas Selama 3 Periode Mungkin Tambah Kesiapan Minas Depende Untuk Proses Pelaksana Pilkades 2024 Ya Ya 2023 Ya Jadi Untuk Tahun Ini Di Tahun 2023 Sesuai Dengan Edan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Bahwa Tahun Ini Bangga Laut Melaksanakan Pilkades Serentak Di 33 Desa Di Kabupaten Bangga Laut Pelaksanaannya Tahapannya Mulai hari Ini Sampai Dengan Poting Day Di Bulan Oktober Dan Pelantikannya Pada Sebelum Tanggal 1 November Sebelum Sesuai Dengan Edaran Bantuan Sosial Mungkin Itu Yang Kami Dari Bidang Menyampaikan Apa Yang Di Tengah 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 Terima 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 Tengah